Berikutnya, KPK resmi tahan Gubernur Papua lukas NMB untuk 20 hari ke depan. Namun atas alasan kemanusiaan, penahanan sementara dibantarkan. Sementara satu tewas, puluhan terluka dan ditangkap dalam kericuan pasca penangkapan NMB. Dibadibu kota terlebih dulu dibawa ke RSPAD Gatot Subroto selasa malam untuk dicek kesehatan. Rabu sore, Gubernur Papua sekaligus tersangka kasus gratifikasi dan suap resmi ditahan KPK. Masa penahanan pertama terhitung 20 hari, sejak penetapan ini atau Rabu 11 hingga 30 Januari. Namun atas alasan kemanusiaan, penahanan sementara dibantarkan atau ditangguhkan. Mempertimbangkan keadaan kondisi tersangka lukas NMB, maka pengirik KPK melakukan tindakan hukum berupa pembantaran untuk sementara perawat, sementara kepentingan perawatan, sementara di rumah sakit RSPAD. Sejak hari ini sampai dengan kondisi yang membaik. Sementara ricuh masa pendukung NMB saat menangkapan Gubernur Papua ini selasa siang kemarin disebabkan satu korban tewas. 16 luka-luka dan 19 orang ditangkap. Dari 17 yang kita amankan di Kabupaten Jayapura, ini ada satu yang kena tembak dan meninggal. Yang berikut, yang 16 ini luka-luka dan sudah kita lakukan penanganan kesehatannya. Tentunya sebagai Kapolda saya menyampaikan berlangsung kawah. Dan tentunya karena ada yang meninggal, saya sudah memerintahkan kepada Kabupaten Propam dan Direktur Kriminal Umum untuk segera mengambil langkah-langkah melakukan penyelidikan. Perselasa sore situasi di kota Jayapura disebut kondusif. Namun antisipasi dan penjagaan diperketat di sejumlah area. Kericuan pecah di kawasan sekitar Mako Brimob di kota Jayapura. Juga di sekeliling Bandara Sentani Jayapura selasa siang. Simpatisan Gubernur Lukas NMB menyerang dan berupaya menggeruduk masuk dua lokasi ini. Menyusul penangkapan NMB oleh KPK. Dicituk selesai makan siang di sebuah restoran di Abe Pura, Jayapura. Lukas NMB dijemput paksa dan diterbangkan ke Jakarta. Pasca penyidik KPK dapatkan info NMB berencana tinggalkan Jayapura ke Tolikara di Papua, Pegunungan. Ditetapkan sebagai tersangka suap dan gratifikasi sejumlah proyek infrastruktur di Papua sejak September 2022. Sebelumnya Lukas NMB berkali-kali mangkir dari pemanggilan pemeriksaan. Rifan Donai, Rifki Rizki Ansori melaporkan untuk NET.